Selamat datang di Baris Kalimat. Di sini Anda akan menemukan berbagai tips, informasi, dan ide-ide terbaru yang dikumas dalam sajian Baris Kalimat. Pada video kali ini, tema yang akan Baris Kalimat bahas adalah tentang 5 kebiasaan kecil berdampak besar. Penasaran? Apa saja itu? Yuk kita simak pembahasan selengkapnya. Banyak orang beranggapan bahwa untuk mengubah hidup menjadi lebih baik perlu melakukan sebuah pengorbanan dan tindakan yang cukup besar. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Hal-hal dan kebiasaan kecil yang mungkin dianggap sepelek juga ternyata bisa berdampak besar bagi kehidupan. Lalu, apasajakah kebiasaan-kebiasaan itu? Berikut informasinya. Tonton sampai habis ya, supaya tidak salah pahal. Pertama, minum air putih. Menurut penelitian, otak manusia mengandung 85% air, hati mengandung 68% air. Sementara 79% terkandung pada paru-paru, kulit manusia juga mengandung 72% air, ginjal 83%, dan pada bagian tulang terdapat kandungan air sebesar 22%, Jadi, jika Anda kurang minum air putih, bisa mengakibatkan keseimbangan cairan tubuh terganggu, gangguan pada sendi menghambat pengulihan rasa sakit, gangguan pada sistem pencernaan, kulit menjadi keriput, dan berbagai dampak buruk lainnya. Oleh karena itu, jangan anggap remeh kebiasaan minum air putih yang cukup ya. 2. Istirahat sebentar Banyak yang beranggapan bahwa istirahat akan mengurangi produktivitas. Menurut para ahli, hal ini tidak benar adanya. Istirahat secara teratur kira-kira 5 menit, justru akan meningkatkan produktivitas kerja. 3. Tidur dengan lampu menyala Tidur dengan lampu menyala di malang hari dapat memiliki efek negatif pada kesehatan fisik Anda. Anda mungkin tidak pernah membayangkan sebelumnya. Kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kanker, penyakit kardiofaskular, gangguan metabolisme, bahkan diabetes. Cukup menakutkan bukan? 4. Tidur di malang hari dengan lampu menyala menekan produksi melatonin Hormon melatonin berparan dalam mencegah dan menghambat perkembangan sel kanker dalam tubuh. Sehingga sangat dianjurkan untuk mematikan lampu saat tidur malang. Agar hormon melatonin tersebut dapat berproduksi lebih maksimal saat Anda tertidur pulas. 4. Tidak sarapan Orang dewasa cenderung berpikir bahwa melewatkan sarapan bukanlah masalah besar. Ternyata ini salah kapra. Karena melewatkan sarapan secara teratur untuk mengawali hari dapat mengubah tingkat energi yang dihasilkan sepanjang hari. 5. Selalu menunda Ada banyak alasan kenapa kamu jadi suka menunda nunya. Bisa jadi pekerjaan terlalu banyak atau ada rasa khawatir akan gagal atau alasan lainnya. Anda sebaiknya meninggalkan kebiasaan itu. Memang sepele, tapi bisa berdampak besar di masa depan. Dengan menunda, Anda sering kehilangan berbagai peluang besar. Itulah tadi 5 hal kecil yang berdampak besar jika kita lakukan secara terus-menerus. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Sampai disini dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan yang menarik dan informatif lainnya. Jangan lupa dukung Baris Kalimat dengan subscribe, follow, dan like media sosialnya. Supaya Baris Kalimat tetap semangat membagikan info dan tips yang bermanfaat. Bye-bye!